Peringatan Hari Buruh Internasional atau biasa dikenal May Day, identik dengan aksi unjuk rasa ribuan buruh ke kantor pemerintahan di berbagai daerah. Seperti di lapangan Gasyibu, Bandung, aksi buruh juga diremaikan para seniman yang tergabung dalam kelompok anak rakyat atau lokrak, menampilkan aksi teatrical menunjukkan keprihatinan seniman terhadap nasib kaum buruh. Gatot Gunawan selaku koordinator Lokra mengatakan tujuan dari aksi ini sebagai bentuk keprihatinan mereka terhadap buruh dan juga pemerintah. Tujuannya sebenarnya keprihatinan kita kelompok seniman terhadap kondisi kaum buruh sekarang dan juga keprihatinan kita terhadap pemerintah juga. Karena di sini pemerintah sebaratnya tidak memanusiakan manusia. Karena kita lihat kondisi kaum buruh sendiri masih banyak yang kurang sejahtera. Nah kita coba, kita mengambil garis merahnya itu, benang merahnya itu. Dalam aksi teatricalnya mereka menampilkan orang yang berperan sebagai buruh dan penguasa yang menggambarkan sebuah bentuk penindasan. Tak hanya itu, mereka membawa kelapa, bunga, dan daun yang dirangkai seperti sesaji. Benda-benda tersebut merupakan lambang sejahteraan. Kaya akan sumber daya alam. Nah kita kenapa enggak coba kita angkat kaum buruh juga kan mengeksplor sumber daya alam yang ada di Indonesia. Simbolnya yaitu kembali kepada kesejahteraan. Karena simbol kelapa, simbol bunga, simbol daun itu kan lambang kesejahteraan buat rakyatnya. Kita coba angkat. Terima kasih.